Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan manakib serta kisah karomah dari Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah anggota wali Songo, sekaligus tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dari sembilan anggota wali Songo, Sunan Gresik menjadi wali pertama yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Dalam berdakwah, Sunan Gresik dikenal sebagai sosok pemberani, sangat bijaksana, dan tidak memaksakan ajarannya. Asal-usul dari Sunan Gresik masih diperdebatkan. Namun yang pasti, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia lebih dikenal sebagai Sunan Gresik, karena wilayah dakwah pertamanya di Jawa, adalah di Gresik, Jawa Timur. Dalam buku The History of Java, Karangan Rafles, diterangkan, bahwa seseorang ahli agama yang bernama Maulana Malik Ibrahim berasal dari Arab. Ada yang menyebut bahwa Sunan Gresik adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad, yakni dari Jalur Hussein, bin Ali dan Fatima. Sementara J.P. Mokwete, memberikan keterangan dari tulisan yang terdapat pada makam Sunan Gresik, bahwa beliau asalnya dari daerah Iran. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Sunan Gresik berasal dari wilayah Mahribi atau Maroko, Afrika Utara. Itulah sebabnya, nama lain Sunan Gresik adalah Maulana Makribi. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik diperkirakan datang ke Gresik, pada tahun 1404. Sebelum sampai di Jawa, Sunan Gresik sempat singgah di Champa, sekarang Vietnam, dan menikah dengan putri Champa bernama, Siti Fatimah. Dari Champa, Sunan Gresik melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa, dan mendarat pertama kali di Desa Sembalo, sekarang dikenal dengan nama Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kota Gresik, Jawa Timur. Ketika Sunan Gresik mendarat, Gresik masih menjadi salah satu pelabuhan kerajaan Majapahit. Daerah tersebut dahulu dihuni oleh penduduk mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Dalam berdakwah, Sunan Gresik dikenal sebagai sosok pemberani yang sangat bijaksana, dan tidak memaksakan ajarannya. Sifatnya yang ramah dan penuh kedamaian, tidak hanya ditunjukkan pada umat Muslim, tetapi juga kepada pemeluk agama lain. Hal itulah yang membuat Sunan Gresik dikagumi dan dihormati, bahkan oleh Raja Majapahit sekalipun. Ketika berhadapan dengan rakyat dari golongan bawah, yang pengetahuannya masih kurang, Sunan Gresik mengajar sesuai kapasitas orang tersebut, agar ajarannya mudah dimengerti dan diterima. Sunan Gresik menerapkan anjuran Nabi, bahwa Islam harus disiarkan dengan cara yang mudah. Sehingga, umat menjadi nyaman dan tidak terancam. Selain menjadi guru agama, Sunan Gresik juga berdakwah dengan metode perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Sunan Gresik berdagang berbagai macam kebutuhan pokok. Dengan demikian, beliau dapat berinteraksi dan mendekati masyarakat untuk mengenalkan Islam. Di bidang pertanian, penduduk diberi pengetahuan mengolah tanah yang baik, agar hasil panen mereka meningkat. Beberapa keterangan juga menyebut, bahwa, sejak kedatangannya beliau, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat. Selain itu, Sunan Gresik dikenal sebagai tabib yang melayani pengobatan bagi masyarakat sekitar. Pengobatan yang diberikan menggunakan ramuan dari bahan alami, dan masyarakat tidak perlu membayar, alias gratis. Selama berdakwah, Sunan Gresik tidak hanya membimbing masyarakat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, tetapi juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan penduduk menjadi lebih baik. Sunan Gresik sempat membangun pondok pesantren, dan masjid pasucian yang berada di Leran, Manyar, Gresik. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419, setelah selesai membangun dan menata pondok sebagai tempat belajar agama Islam. Makam Sunan Gresik ini terdapat di kampung Gapura, dekat dengan alun-alun kota Gresik, dan Masjid Jami, kota Gresik. Seperti para wali lainnya, Sunan Gresik memiliki karomah atau anugerah dari Allah. Sunan Gresik masyur di masyarakat karena keramat dan karomah yang dimilikinya. Salah satu karomahnya yaitu mampu mengubah beras menjadi pasir. Ketika itu, beliau dalam perjalanan dakwah ke sebuah dusun yang diberkahi tanah subur. Sunan Gresik bersama salah satu muridnya kemudian singgah di sebuah rumah. Rumah itu milik seorang saudagar yang sangat kaya raya. Menurut kabar, pemilik rumah itu orangnya amatlah kikir. Padahal, si empunya rumah adalah orang yang berada yang memiliki banyak beras. Halaman rumahnya pun sangat luas, di sana tersusun berkarung-karung beras hasil pertanian. Kabar tersebut membuat Sunan Gresik ingin menemui si pemilik rumah, dan menasehatinya agar meninggalkan sifat kikir tersebut. Saudagar kaya itu pun menerima dengan ramah kunjungan Sunan Gresik. Kemudian dihidangkanlah jamuan yang baik untuk Sunan Gresik. Namun, sesaat berselang, datanglah pengemis perempuan tua ke hadapan saudagar kaya itu. Tuan saya lapar sekali. Bolehkah saya meminta sedikit beras? Ujar perempuan tua itu sambil melirik ke karung beras yang berada di halaman rumah saudagar kaya. Saya tidak punya beras, karung-karung itu bukanlah beras, tetapi pasir. Ujar saudagar kaya yang kikir tersebut. Pengemis tua itu terduduk sedih, ia pun beranjak pergi dengan langkah kecewa. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Sunan Gresik, dan ternyata semua yang digunjingkan orang tentang saudagar ini adalah benar. Akhirnya Sunan Gresik bergumam dalam hati dan berdoa kepada Allah. Pembicaraan yang sempat tertunda, kini dilanjutkan kembali. Obrolan keduanya tiba-tiba terhenti. Mereka mendengar suara teriakan sang pembantu saudagar. Sang pembantu kemudian menghadap pada tuannya seraya berkata, Celaka Tuan. Celaka. Saya tadi melihat isi karung beras kita berubah menjadi pasir. Saya periksa karung yang lain, dan isinya pasir juga. Ternyata semua beras yang ada di sini telah berubah menjadi pasir. Sontak saja saudagar yang kikir itu segera beranjak dari tempat duduknya, dan menghampiri beras-beras yang bertumpukan itu. Setelah periksa, ternyata benar. Beras yang jumlahnya berkarung-karung itu telah berubah menjadi pasir. Mendengar kabar tersebut, seketika tubuh orang kaya itu pun lemas, dan jatuh ke lantai, lalu ia menangis histeris. Bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa beras yang kau miliki itu pasir, lalu kenapa kau kini menangis? Tanya Sunan Gresik yang menyindir saudagar yang kikir itu. Maafkan saya Sunan, saya mengaku salah. Saya berdosa. Saudagar itu meratap dan bersimpuh di kaki Sunan Gresik. Sunan Gresik pun tersenyum dan berkata, Alamatkan maafmu itu kepada Allah SWT dan pengemis tadi, bukan kepadaku. Penyesalan yang dalam langsung menyergap orang kaya itu. Dalam hatinya, ia mengutuk dirinya yang telah berbuat kezoliman. Kemudian ia menangis di hadapan Sunan Gresik. Dan ia berjanji akan mengubah semua perbuatannya. Saudagar kaya itu juga memohon agar berasnya bisa kembali seperti semula. Kekikirannya itu akan ia buang jauh-jauh, dan menggantikannya dengan kedermawanan. Melihat permohonan maaf saudagar yang tulus dengan rasa menyesal, Sunan Gresik pun kembali berdoa. Sunan Gresik berdoa agar beras yang telah menjadi pasir, semoga bisa kembali seperti sedia kalah. Dan dengan izin Allah, seluruh karung beras yang berisi pasir itu, kemudian menjadi beras kembali. Setelah kejadian tersebut, saudagar yang kikir itu berubah menjadi dermawan. Ia tidak pernah lagi mengusir pengemis yang datang ke rumahnya. Bahkan ia mendirikan musola dan majelis pengajian, serta tempat ibadah lainnya. Demikianlah manakib serta kisah karomah Sunan Gresik yang mampu mengubah beras menjadi pasir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.